Intro Oke sahabat tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini Kita coba dengan Nuansa yang beda Sekali tentunya Simak terus Jalan-jalan kami Buat informasi dan budaya Oke sahabat tani dimanapun anda berada Hari ini kita Spesial Sekali akan Review sebuah Apa ya sebuah talaman Ini yang sering disebut Dengan tanaman Ubi jalar atau Telorambak Oke pemirsa Untuk sahabat semuanya dimanapun anda berada Yang jelas juga Kita akan berusaha Untuk memberikan yang terbaik Bagi anda semuanya Bagi para pemirsa dimanapun anda berada Dan Kenapa kita harus Review sebuah tanaman Karena Memang kita Berusaha memberikan informasi Untuk sahabat tani semuanya Dimanapun anda berada Oke pemirsa Kesempatan hari ini Kita masih Berada di kawasan Kencong Kepung Pada Kediri Dan yang mana Ternyata Di daerah Kencong Kepung ini Juga Banyak sekali Menanam Ataupun Di ladangnya Ditanami Yang namanya Ubi jalar ya Atau telorambak Yang mana Ini juga sangat Apa ya Sangat Membantu sekali Membantu sekali Jadi Memang Ubi jalar ini Saat ini Sangat Jadi Dambaan Oleh Semua kalangan petani Dan ini Kurang lebih Luasnya Ada Hampir Setengah hektar Setengah hektar Kalau Setengah hektar Tanaman Ubi jalar ini Dan Kembali kita Coba Mereka Kepungan Ubi jalar ini Karena Ubi jalar ini Harus Dibolak balik Biar Ini Tidak banyak Yang namanya Akar Karena Akar ini Tidak akan Kalau Kebanyakan Akar Buahnya Juga Semakin Sedikit Jadi Ubi jalar Ini harus Dibolak balik Ini Biarnya Kalau Dibalik Kanan Ini Dikini Ini Untuk Memperlihatkan Buahnya Agar cepat besar Dan itu Tidak merambat Kemana-mana Yang namanya Akar ini Kalau akar ini Sampai merambat Kemana-mana Nantinya Buahnya Juga Tidak Maksimal Bahkan Mungkin Para petani Bisa Merugi Karena Boleh dibilang Ini Banyak akarnya Atau Sontrot Sontrot Oke sahabat Ini Untuk teman-teman Semuanya Sahabat Tani Dimanapun Anda berada Oke yang jelas Ini juga Kita Masih Didukung Dengan Cuaca Yang Begitu Berzahabat Begitu Berzahabat Sekali Untuk Sahabatan Semuanya Dimanapun Anda berada Kesempatan Hari ini Juga Kita Sampaikan Selamat Datang Teman-teman Yang baru Merapat Di Channel Kami Dijati Melih Teman Vlog Kita Masih Mereview Di Sepuntaran Kabupaten Kediri Nanti Mungkin Untuk Minggu depan Kita Sudah Berada Di Malang Oke Teman-teman Di Malang Kita Nanti Akan Coba Jalan-jalan Di Malang Dan Inilah Proses Untuk Mulai Kembalik Ini Di Balik Sini Dan Mungkin Ini Juga Memerlukan Perawatan Karena Daun Ini Sangat Rawan Dimakan Ular 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 Ulat Kayak Ini Terdapat Juga Ini Daun Yang Berlubang Ini Yang Dimakan Ulat Misalnya Dan Ini Mungkin Harus Di Obati Atau Disemprot Dengan Pesticida Untuk Menghilangkan Ulat Tadi Oke Sahabat Semuanya Juga Di Kesempatan Hari Ini Tentunya Ini Cuaca Yang Sangat Bersahabat Sekali Cuaca Yang Bersahabat Di Jauh Disana Terlihat Awan Yang Sempurna Oke Juga Kesempatan Hari Ini Sekali Lagi Kita Sampaikan Teman Teman Ini Sangat Kita Rekomendasikan Sangat Rekomendasi Tanaman Obijalar Ini Sangat Mudah Sekali Tumbuh Mudah Sekali Asalkan Pengairannya Cukup Normal Tapi Kalau Ini Banyak Air Juga Buahnya Tidak Bagus Oke Sahabat Kesempatan Hari Ini Kita Sampaikan Juga Untuk Sahabat Ini Semuanya Dimana Anda Berada Yang Jelas Ini Usianya Kalau Kita Lihat Ini Sekitar 3 Bulan Ya 3 Bulan Usianya Sudah Sudah Mungkin Terlihat Buahnya Oke Kita Coba Untuk Menengok Buahnya Kita Tengok Buahnya Nah Ini Sudah Mulai Berbuah Sudah 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 Oke Untuk Sahabat Tani Semuanya Di Kesempatan Hari Ini Juga Mungkin Bagi Sahabat Semuanya Kalau Mungkin Tanaman Anda Ingin Kami Review Silahkan Anda Bisa Kontakt Di 085 89 56 52 988 Tentunya Dengan Senang Hati Kita Akan Mencoba Mereview Tanaman Anda Oke Sahabat Tani Kesempatan Hari Ini Ini Sekali Ini Sangat Luas Sekali Dan Ini Mudah Pemanan Sangat Mudah Untuk Teman Teman Semuanya Dimanapun Anda Berada Juga Juga Yang Ada Di Luar Jawa Ini Yang Mungkin Menanam Ini Ya Nanam Bijalar Ini Sangat Mudah Sekali Oke Sahabat Semuanya Kesempatan Hari Ini Kita Sampaikan Terima Kasih Atas Teman Teman Yang Sudah Support Kami Di Jatuh TV Wana Informasi Dan Budaya Oke Sahabat Tani Terima Kasih Atas Kesetiaan Anda Kesempatan Hari Ini Yang Jelas Tunggu Terus Jalan Jalan Kami Di Tempat Anda Dan Jangan Lupa Support Channel Kami Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Tentunya Agar Senantiasa Anda Selalu Mendapatkan Video Terbaru Dari Kami Jatim Wila TV Wana Informasi Dan Budaya